dan elemen sosiologis di empat sila berikutnya sekarang kalau kita tanya, mana lebih penting sila pertama atau sila kelima? iya, sila pertama lebih penting buat mereka yang udah terpenuhi rasa laparnya lebih banyak orang ada di jalan ketika maghrib, nyari makanan, ketimbang pergi ke masjid karena ada tuntutan real yaitu rasa laparnya tentu kita akan berdoa tetapi negara tidak boleh diurus hanya dengan doa ada APBD yang mampu untuk kita pakai tanpa sepengetahuan Tuhan untuk membelah kemulisian dan beradab, keadilan sosial Anda tidak perlu melapor pada Tuhan bahwa APBD sudah diturunkan selamat datang Bung Roky Gerung saya sendiri salah satu pengagum berat Roky Gerung tapi tidak sedikit banyak orang yang menganggap Roky Gerung ini sebagai orang yang gila atau nyeleneh karena kemampuan pola berpikirnya, konsepnya tidak semampu Roky Gerung nah untuk itu barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah lama mengidip-idamkan Prof Roky Gerung ini untuk saya bisa ketemu belum waktu ada kesempatan tapi kebetulan hari ini secara tiba-tiba Alhamdulillah saya bisa ketemu langsung dan nantinya setelah habis acara saya mohon foto bersama secara pribadi buat Bapak Roky Gerung saya barangkali Bapak-Bapak dan teman-teman khususnya Bapak Prof pada kesempatan ini mungkin pertanyaannya sedikit beda dengan teman-teman yang lain tadi barangkali kalau teman-teman tadi mereka curhat tentang keadaan kondisi Bojonegoro Mbak Prof memang apa yang dikatakan teman-teman tadi tadi memang boleh katakan 99% iya memang apa adanya seperti itu tapi kalau saya pertanyaan saya sebagai Bapak Roky Gerung sebagai seorang akademisi intelektual dan kadangkala nimbrung nyeleneh di politikus nah untuk saya saya akan menanyakan sebagai Bapak Prof yang salah satu juga di bagian dari seorang biosafat tentunya bagaimana konsep Bapak Prof tentang konsep ketuhanan yang maesah dalam nilai Pancasila itu dalam konsep kita melaksanakan bernegara ini itu yang pertama kedua bagaimana konsep daripada nilai Pancasila yang ada pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konsep kita bernegara ini bagaimana penangan Bapak Prof barangkala itu saja Bapak Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke Bapak mestinya Bapak siapa tuang namanya tadi Bapak saya Hairul Pak Pak Hairul mestinya jadi ketua BPIP itu karena mampu untuk melihat apa sih fungsi Pancasila itu apa fungsi ketuhanan yang maesah ketuhanan yang maesah itu adalah prinsip untuk menerangkan urusan manusia dengan Tuhan yang maesah karena itu fungsi akidahnya ada disitu dalam semua agama tapi fungsi muamallah itu diurus oleh sila kedua kemanusiaan yang ada yang beradab persatuan Indonesia kerakyatan apalagi fungsi kelima jadi kita mulai bandingkan atau bedakan antara elemen teologis dari Pancasila ada di sila pertama dan elemen sosiologis di empat sila berikutnya sekarang kalau kita tanya mana lebih penting sila pertama atau sila kelima iya sila pertama lebih penting buat mereka sudah terpenuhi rasa laparnya lebih banyak orang ada di jalan ketika maghrib nyari makanan ketika pergi ke masjid karena ada tuntutan real yaitu rasa laparnya tentu kita akan berdoa tetapi negara tidak boleh diurus hanya dengan doa ada APBD yang mampu untuk kita pakai tanpa sepengetahuan Tuhan untuk membelah kemanusiaan yang ada yang beradab keadilan sosial anda tidak perlu melapor pada Tuhan bahwa APBD sudah diturunkan kita langsung rasakan bahwa pemerintah peduli pada kemanusiaan yang ada yang beradab sila kedua peduli pada sila kelima keadilan sosial dengan cara itu ketuhanan yang mengesah sudah dihubungkan ke atas jadi negara itu diurus melalui ayat-ayat muamala bukan oleh ayat-ayat akidah ayat-ayat itu ayat personal nah kita mau bedakan itu itu bagus betul jadi diucapkan dengan baik bahwa Pancasila itu adalah ide penuntun peradaban dia memberi kita semacam teguran oh ini ibadahnya kurang karena itu harus banyak berdoa tapi jangan lupa kita banyak berdoa sementara pejabat itu korup tidak ada gunanya maka kita tagis secara politik sila kedua dan sila kelima kan kita tidak bisa bilang ya itu dia korupsi karena kurang beribadah tidak karena dia rakus itu masalahnya nah kerakusan itu harus diubah menjadi delik korupsi seorang koruptor itu dia lebih rendah dari binatang binatang kalau dia kenyang dia berhenti makan koruptor sudah kenyang pun dia masih merampas makanan orang lain makanan rakyat jadi dia lebih rendah dari binatang nah kemampuan ini yang mesti kita ucapkan secara lantang aja kita menghendaki pancasila itu diaktifkan pada sila kedua dan sila kelima sila pertama itu adalah urusan batin kita dengan Tuhan yang mengkuasa yang mengesel tapi sila kedua dan sila kelima keadilan sosial kemanusiaan yang berhadap itu adalah tugas negara untuk memuliakan rakyatnya amar ma'ruh na'i mungkar itu bukan perintah pada rakyat tapi perintah pada kekuasaan yang pertama kali mesti amar ma'ruh na'i mungkar itu adalah kekuasaan karena mereka yang melayani kita jadi jangan kita dituntut amar ma'ruh na'i mungkar sementara penguasa itu korupsi tiap hari jadi sekali lagi betul jadi ini saya menganggap bahwa IQ di ruangan ini begitu tinggi kepekaan terhadap keadilan dari bapak pedang kaki lima ibu yang mempersoalkan kedudukan perempuan di dalam pembuatan kebijakan dan bapak yang mampu untuk menghidupkan pikiran bahwa Pancasila itu adalah fungsi untuk menghasilkan keadilan jadi bayangkan misalnya di kita disini udah ada tiga orang yang akalnya sehat dan IQnya sangat tinggi kalau tiga IQ ini saya tukar dengan IQ yang dilantik kemarin di MPR masih ada kembalian ke sini ya itu betul ya saya merasakan sekali saya sering melakukan forum diskusi ini tiga pertanyaan barusan itu luar biasa ya hanya dari tempat yang sederhana ini kita bisa mendapatkan pertanyaan yang luar biasa baik berikutnya kita tunggu pertanyaan yang luar biasa ya mas silahkan mas terima kasih nama saya siswa selamat pagi semua setengah siang apa yang kita bicarakan sekarang ada di belakang kita terlihat sekali bahwa disitu kita ngomong pangan kita ngomong energi kita ngomong macam-macam kita ngomong persoalan yang lain-lain ini keberuntungan kita bersama di sini bahwa kita bicara kemudian disuguhkan realita yang ada di belakang kita petani adalah salah satu manusia yang yang saya hormati pada seterata yang tinggi karena bagi saya yang saya hormati yang pertama adalah kedua orang tua saya yang kedua baru rosul dan nabi-nabi yang ketiga adalah guru-guru saya dan keempat adalah petani yang berikutnya selanjutnya dan sampaian semua ini di bawah petani yang saya hormati terima kasih 5-6 tahun yang lalu saya membaca artikel bahwa di butan itu kenapa indeks angka kebahagiaannya jauh lebih tinggi dari kita karena disana ada filosofi bahwa memberi itu sudah membahagiakan yang kedua manfaat yang ia berikan meskipun hanya senyum terhadap orang lain atau manusia yang lain atau kehidupan di sekitarnya itu sudah cukup membahagiakan kita tidak kita selalu menghitung income income untuk diri kita menghitung dompet kita itu persoalan kita kenapa Indonesia itu indeks angka kebahagiaannya sangat rendah itu satu hal yang kedua kalau kita ngomong tentang kejujuran etika Bujonegoro itu punya laboratorium yang nyata yang namanya komunitas samin saya sarankan sebenarnya kalau Panjendengan berdua ini tidak buru-buru pulang ke Jakarta untuk apa sih buru-buru pulang di Bujonegoro dulu saya antar singgah ke komunitas samin kita bisa melihat di situ betapa dulu sejarah perlawanannya komunitas samin itu terhadap para penjajah negeri kita luar biasa dan itu sampai hari ini kita kurang menghargai bahkan banyak orang yang menertawakan komunitas samin itu sebagai dagelan ini konyol sekali kemudian yang ketiga kalau kita ngomong soalan pemimpin bangsa ada sajak dari WS Redra yang sangat bagus untuk kita cermati judulnya sajak peperangan abimanyu itu latar belakangnya perang mahabarata perang barata yuda ketika maut mencegat di delapan penjuru sang kesatria berdiri dengan mata bercahaya hatinya damai di dalam dadanya yang bedah dan berdarah karena ia telah lunas menjalani kewajiban dan kewajaran artinya seorang pemimpin harus selesai dulu dirinya persoalan dirinya dan ia menghibahkan seluruh diri yang apa yang ada dirinya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan yang berikutnya setelah ia wafat apakah petani-petani akan tetap menderita dan para wanita kampung apakah akan tetap membandiri rumah-rumah pelacuran di kota itulah pertanyaan untuk kita yang hidup tetapi bukan itu yang terlintas di dalam kepalanya ketika ia tegak dengan tubuh penuh luka-luka dan apakah itu tercermin dalam diri Rocky Gerung saya tidak tahu terus yang berikutnya saya hanya menandaskan pertanyaannya Mas Hadi kita berhenti sebentar ya Mas biar kita selesaikan azan dulu ya oke terima kasih tapi saya sekiranya cukup itu saya nanti mohon dua pertanyaan Mas Hadi belum terjawab apakah jendela nyobrol satu golput terus bagaimana partai politik itu apa apakah semua partai politik membiak rakyat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke ini sekaligus saya simpulkan pembicaraan kita ya terima kasih tadi ya saya saya mencoblos jangan anggap saya golput tapi saya mencoblos saya mencoblos semua surat suara yes jelas itu ya soal tadi kebahagiaan saya mungkin sudah lima enam tujuh kali naik ke Himalaya itu dan bertemu dengan mereka yang mencari kebahagiaan justru di lembah-lembah sunyi itu termasuk yang paling bahagia memang adalah negara kecil itu apa tadi butan itu tapi anda bayangkan raja butan itu dia lulusan dari Harvard University tapi dia tetap memakai local genius dia kultur dia itu nah di kita begitu banyak yang lulusan universitas tapi tidak paham local culture kita local genius kita itu masalah karena diminta untuk menghasilkan prestasi yang bisa diukur secara ekonomi dan itu bukan kebahagiaan itu indeks kemakmuran bukan indeks kebahagiaan kalau ada di butan tidak ada pintunya dibuka semua itu silahkan karena percaya bahwa tidak akan ada orang yang mencuri jadi bersih batinnya jadi kebahagiaan datang dari batin yang bersih itu juga yang terjadi pada masyarakat Samin kira-kira 3-4 bulan lalu saya datang ke situ ke komunitas Samin saya kasih kuliah di situ tentang culture di paripokan Mbak Samin itu bersama dengan Pak Susilo adiknya Pak Pramudia Antatur jadi saya sudah datang ke situ saya bicara saya bertemu dengan yang masuk kakinya di waktu protes kendang itu dari masyarakat Samin ibu siapa namanya ya tadi siapa yang minta saya terangin saya sudah datang ke situ dan menikmati persahabatan dengan masyarakat Samin ada kejujuran di situ yang menganggap bahwa hutan air itu berbisik pada mereka tidak tidak membutuhkan drone untuk mengetahui gerak pohon di situ bagi mereka pohon itu juga adalah sungai karena air mengalir dari akar pergi ke ke daun itu namanya sungai ini yang kita sebut sebagai local genius atau sebutnya local wisdom jadi kita punya kekayaan selain teknokrasi justru ada soal-soal yang kita sebut value tadi nah kalau kita eksploitasi itu nanti dianggap oh kalian itu tidak mampu berpikir rasional rasionalitas masyarakat Samin tumbuh bersamaan dengan problem kebudayaan yang mereka hadapi setiap hari yaitu perlindungan yang tidak diberikan oleh negara begitu monetisasi terjadi maka market ekonomi akan menjadi market society Samin padahal Samin bertumbuh bukan dengan market ekonomi jadi saya kira teman-teman saya senang disini karena kita lengkapi semua pembicaraan yang tidak ada agendanya di istana negara kita bicarakan disini ini adalah agenda kultural agenda akademis sebagai alat tandik untuk agenda teknokrasi agenda partai putih jadi sekali lagi filsafat itu hanya menuntun kita untuk berpikir radikal dan tidak perlu sekolah resmi filosofi tetapi kalau kita mampu untuk mengatakan saya ingin menggeleng terhadap semua perintah dan hoax dari istana maka timbul kegiatan yang kita sebut kegiatan dialektika kegiatan pedagogis untuk menghadapi kaum pedagogis kaum demagogis yang ada di kekuasaan jadi betul kita akhirnya saya dapat satu suasana untuk menghidupkan kepercayaan bahwa pikiran kita diasuh oleh alam dan alam memberi kita sinyal kapan harus menghentikan kekuasaan kapan harus memuliakan seseorang kapan harus mengucapkan kejujuran itu yang kita sebut sebagai wisdom kebatinan kita itu datang dari pengalaman otentik kita dengan mengolah tanah dari petani itu mampu untuk menerangkan kehidupan masa depan itu hanya dengan melihat cahaya matahari yang menghidupkan akar-akar atau benih ikan yang dia tanam disitu kan nah sekali lagi teman-teman di Pojinegoro saya sangat bahagia ada disini dan persahabatan ini akan melebihi dari ini di coba ibu moderator baca itu agak agak keras pakai mic apa yang tertulis di pojok sana saya kurang bisa baca cinta tak selamanya abad ya bener ya abadi cinta tak selamanya abadi begitu tulisannya persahabatan saya dengan teman-teman di Pojinegoro pasti abadi terima kasih selamat menikmati